Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman jumpa lagi di channel Turentabu Lampot kali ini kita akan melakukan packing tetap menggunakan kardus ya karena kita akan memaking tiga polypack anggur ini akan kita kita kirim ke Palembang ke salah satu sahabat kita salah satu subscriber kita tiga varian angkur ini adalah anggur cotton candy anggur tamaki sama anggur tansekerta jadi kita akan memaketkan ini ya melalui CNT Express karena yang order beliau menginginkan ini bibit cepat sampai di tujuan dengan esti masih datang sekitar tiga hari jadi kalau bibit anggur kita bisa melakukan packing dengan kardus ya teman-teman jadi lebih ringan nanti berat tongkos kirimnya juga lebih ringan nah ini kita akan melakukan review ya caranya kita memaking biar teman-teman yang beli bibit di Turentabu Lampot tidak ragu-ragu dengan masalah keamanan cara kita pakai atau bibit-bibit yang kita kirim biar tidak ragu-ragu jadi teman-teman kalau melihat ini nanti tidak ragu-ragu lagi kalau membeli bibit di Turentabu Lampot karena kita sudah lama ya main di bibit ini ya sudah 10 tahunan lebih jadi Insya Allah kita amanah kita barang aman sampai tujuan mohon maaf ya teman-teman ini saya lagi flu berat ya jadi suaranya agak seperti ini biasanya kan merdu ya kayak penyanyi Andrew Peter Pan ya jadi sekarang enggak merdu sama sekali untuk teman-teman yang bertanya ya tentang bibit anggur kita kemarin itu kayak anggur tamagi Cotton Candy ataupun Dixon mohon silakan gak usah ragu-ragu WA saja jadi di nomor kita ya tetep ya 085-106-368-79 tetep nomor kita masih seperti itu kalau siang memang nomor HPnya dipegang oleh teman-teman yang bantu di rumah kalau HP semagrib ya di atas jam 5 itu saya yang pegang sendiri jadi kalau nanti biasanya teman-teman kalau WA ke nomor tersebut ada bahasa yang aneh-aneh ya mohon maaf karena banyak teman-teman yang membantu ya terima kasih yang sampai detik ini masih menonton video ini full silakan ditekan tombol like dikasih komen ya teman-teman ya yang belum subscribe silakan di subscribe yang sudah subscribe terima kasih jadi kita menggunakan kardus ini teman-teman kardus rokok ya karena kardus rokok ini lebih tebal daripada kardusnya mie instan ataupun minuman kalengan gitu ya jadi ini lebih tebal ini SOP kita seperti itu memakai kardus yang agak tebal untuk teman-teman yang tanya bibit anggur black globe ya black globe yang kemarin saya review buahnya itu teman-teman silakan WA dulu kalau mau inden bibitnya karena bibitnya di tempat kita itu kalau buat bibit sedikit gitu ya udah langsung tumbuh tunas sedikit setelah di crafting itu langsung diambil oleh beberapa penjual bibit juga di sekitar sini jadi kita apa namanya kekurangan bibit jadi kalau teman-teman subscriber atau atau penonton channel YouTube turenta pelambut yang menginginkan bibit anggur black globe atau jenis varian bibit anggur imper lainnya monggo inden dulu ya jadi tidak bisa kalau order bibit anggur black globe tapi barangnya tidak lidik terus marah-marah di kolom komentar ya tidak boleh seperti itu ya teman-teman dimohon pengertiannya karena bibit di tempat kita kita punya banyak rekanan reseller atau untuk dijual kembali oleh beberapa sahabat kita yang sampai detik ini masih setia menonton video ini video-video dari turenta pelambut terima kasih banyak semoga teman-teman rezekinya makin berlimpah dikaruniai umur yang berkah dan barokah mempunyai rezeki yang banyak dan berkah terima kasih pokoknya tanpa teman-teman tonton ya channel YouTube saya ini tidak akan ada artinya teman-teman jadi kepada semua subscriber atau semua teman-teman saya terima kasih yang sudah membantu menonton video dari channel turenta pelambut ini terima kasih banyak kalau untuk estimasi pengiriman ya teman-teman ya kalau anggur ini kita pernah kirim ke daerah Papua itu sekitar dua minggu atau sekitar 18 hari kalau tidak salah ya itu bibit aman disana sampai sana pun aman cuma daunnya rontok tapi tidak mati jadi kemarin ada teman saya yang dari dari kupang kalau tidak salah itu takut karena saya beritahu bahwa datang akan sekitar sampai 10 sampai 15 hari itu beliau takut sebenarnya tidak usah takut karena kita sudah memperhitungkan ya estimasi datang terus bibit yang kita kirim speknya gimana itu sudah kita pertimbangkan jadi kita sudah berpengalaman di masalah ini ya jadi tidak mungkin kalau jauh terus kita kirim bibit kecil kan tidak mungkin jadi kita pengiriman kita sesuaikan dengan lokasi yang akan kita tuju untuk melakukan pengiriman bibit ini kalau jauh ya kita kasih yang besar ya bibitnya ya kalau deket-deket kita kasih yang kecil tidak apa-apa jadi tidak usah ragu-ragu teman-teman kita punya standar yang tinggi untuk melakukan pengiriman atau bibit yang akan kita kirim sudah kita lakukan pensortiran dan kita lakukan SOP yang telah kita jalankan selama 10 tahun terakhir ini eh terima kasih ya saya sangat berterima kasih yang dari awal hingga akhir masih menonton video ini terima kasih banyak pada akhirnya saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada teman-teman saya kepada seluruh subscriber yang telah menonton video ini dan telah berbelanja di Turenta Blambot terima kasih sudah nonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menonton